Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News NTV bersama saya, Helmut Timoti. Pemirsa saat ini kami masih bersama dengan narasumber Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Mas Jayadi, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana peta politik di DKI Jakarta, kemudian Anda melihat dari peluang PDI Perjuangan dalam memenangkan pilkada di beberapa daerah ini seperti apa? Ya PDI masih punya sejumlah peluang di sejumlah daerah, apalagi sebetulnya kalau kita dengar pengumuman dari Pak Hasto kemarin, PDIP di sejumlah daerah itu bekerjasama dengan hampir semua partai kan? Dengan Golkar mereka punya, kerjasamanya dengan Nasdem ada, dengan PKS ada, dengan PSI juga ada, dengan Gerindra juga cukup banyak. Jadi saya kira sangat tergantung kepada siapa calon yang mereka usung. Cuma di daerah-daerah yang menjadi perhatian utama, itu memang PDI tampaknya agak repot ya. Pertama misalnya Sumatera Utara, biasanya kan ini wilayah yang cukup kuat PDIP-nya, dan sebetulnya dulu ketika keluarga Jokowi belum berpisah sama PDI Perjuangan, ada peluang besar dari PDI untuk mengusung kader sendiri waktu itu, yaitu Bobi Nasution. Tapi sekarang Bobi Nasution pindah, dan PDIP sekarang menyeberang, mencalonkan Edi Rahmayadi yang sebelumnya dicalonkan oleh PKS kan? Jadi menarik itu. PKS-nya malah pindah ke Bobi, sementara PDI Perjuangan pindah ke PKS. Mantan calon PKS yaitu Edi Rahmayadi. Memang Edi Rahmayadi ini pertahanan, tapi kalau kita lihat kekuatan Bobi Nasution tampaknya akan sangat sengit itu pertarungannya, dan peluang, kalau berdasarkan data-data survei yang kita lihat di media, termasuk yang dari LSI yang diumumkan Juni lalu atau awal Juli lalu, itu terlihat bahwa Bobi Nasution cukup kuat ya di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan itu juga menarik ya. Nah, di sini PDI kalau nggak salah mencalonkan Andi Sudirman Sulaiman ya, yang masih saudara dari keluarga dari menteri, salah satu mantan menteri pertanian atau menteri pertanian ya. Itu peluangnya cukup besar di Sulawesi Selatan. Nah, di Jawa Barat, PDI tampaknya tidak punya calon yang begitu kuat. Kita tahu di Jawa Barat itu kan sudah ditinggalkan oleh Ridwan Kamil. Jadi tidak ada pertahanan. Nah, tapi ada calon penantang yang cukup kuat yaitu Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, sementara tidak ada nama lain yang sekuat Deddy Mulyadi di Jawa Barat sementara ini. PDI tampaknya, nama kader PDI yang digadang-gadang adalah ketua PDI Jawa Barat, atau kader PDI Jawa Barat yaitu Ono Surono. Tapi kalau kita lihat sejumlah data survei yang dirilis ke media, terlihat bahwa Ono Surono belum begitu kompetitif kalau berhadapan dengan Deddy Mulyadi, siapapun pasangannya. Nah, di Jakarta, sebentar sebelum ke Jakarta, di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah PDI mencalonkan Andika Perkasa dan Hendi. Kalau lihat data-data sementara ini, meskipun Andika Perkasa dan Hendi dengan didukung oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai terkuat di Jawa Tengah, itu masih tetap punya peluang cukup besar untuk menang, tapi lawannya kan tidak mudah dikalahkan, yaitu Ahmad Lutfi dan Yassin Maimun, yang dicalonkan antara lain oleh Gerindra dan Kim Plus ya. Nah, ini akan terjadi pertarungan yang mungkin cukup sengit di Jawa Tengah kalau kita asumsikan bahwa PDI Perjuangan sebagai basis, yang punya basis kuat di Jawa Tengah itu solid dalam mendukung Andika Perkasa dan Hendi. Kemudian di Jawa Timur tampaknya peluang PDI untuk menangkan pertarungan juga masih cukup berat, karena ada petahanan yang sangat kuat di situ, yaitu Hopi Pak Indar Porawansa, didukung oleh Kim. Jadi kalau nanti ada tiga poros di situ, poros Kim, lalu ada partai di sana, pemerang pemilunya kan APKB dan PDI Perjuangan. Kalau dua partai ini masing-masing mencalonkan, akan ada tiga. Jadi PKB mengandalkan kekuatan partainya, PDI juga mengandalkan kekuatan partainya, tapi mereka tidak punya calon yang sekuat Khofifah. Mungkin PDI Perjuangan bisa mencalonkan Risma. Jangan lupa Jawa Timur ini salah satu wilayah yang belum diumumkan oleh PDI Perjuangan ya, siapa calonnya. Jadi mungkin masih menunggu 1-2 hari ini. Jadi di Jawa Timur pun agak berat bagi PDIP. Nah, satu-satunya peluang yang paling besar bagi PDIP adalah di Jakarta. Di Jakarta itu, yang bisa paling kompetitif untuk membantu PDIP memenangkan kursi gubernur adalah Anis atau Ahok. Dalam hitungan saya, yang punya peluang lebih besar secara elektoral ya, secara elektoral adalah Anis sebetulnya. Anis didampingi oleh kader internal PDI Perjuangan. Tapi di Jakarta itu, hitung-hitungan PDIP bukan cuma soal elektoral. Mereka juga harus ngitung soal ideologi kan, soal-soal ideologis terkait dengan Anis, dan juga soal-soal yang politis terkait dengan resistensi di internal partai PDI Perjuangan, terkait dengan residu Pilkada 2017, terkait dengan kemungkinan hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dan sebagainya. Jadi memang cukup menantang, PDIP cukup menantang untuk memenangkan cukup banyak gubernur ya. Kalau di daerah-daerah, saya kira secara umum, PDI tidak akan terlalu berbeda dengan yang lalu, karena berkoalisi dengan, kalau istilah PDI bekerja sama, dengan hampir semua partai di sejumlah daerah.